...hadir ya terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia. Untuk itu juga setelah kita mengatau ya ada kasus yang terkait dengan si dua kembar ini, RR dan RI, kami langsung menghubungi para penyedia jasa keuangan, khususnya bank, untuk memblokir dari rekening terkait tersangka ya. Nah dari rekening yang sudah dibekukan itu ada senilai 86 miliar yang kita lihat ya. Dan kita terus melakukan koordinasi dengan penyidik dalam kasus ini. Nah hasil analisis sementara yang kita lakukan itu diketahui RR dan RI ini melakukan juga transaksi tunai ya yang bernilai cukup signifikan, di mana ini diduga sumber dananya berasal dari penipuan yang mereka lakukan. Nah modus transaksi tunai ini itu diindikasikan untuk memutus mata rantai dari transaksi dan mempersulurit pelacakan yang akan dilakukan oleh negara hukum seperti itu. Dan ini sebenarnya kan soal-soal lama ini Mbak Sinta ya. Jadi modusnya ini kalau kita lihat kasus-kasus sebelumnya, Gregory Ridge, Medan, Surabaya, Bandung itu juga pakai skema seperti ini, skema ponzi namanya. Dan itu kita berharap masyarakat ya untuk lebih berhati-hati lah ya dengan tawaran investasi, produk dengan harga yang tidak wajar ataupun dari pihak-pihak yang tidak memiliki legimitasi usaha yang jelas misalnya tanpa izin, badan hukum dan lain. Seperti itu Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Natsir. Pak Natsir, lalu kan sebetulnya ini ditemukan juga begitu ya Pak, ada angka sekitar 86 miliar sesuai dengan penusuran PPATK. Sebetulnya angka 86 miliar ini dari mana saja Pak Natsir? Nah itu dari rekening-rekening yang dimiliki oleh duo tersangka ini. Dan itu kita lihat dari mutasi debit kredit yang ada. Seperti itu Mbak Sinta. Baik Pak, artinya untuk dari angka 86 miliar ini yang sampai saat ini sudah berhasil ditelusuri, apakah akan ada kemungkinan bahwa angka ini akan masih terus bertambah Pak? Iya, tentu ya. Karena ini kan terus kita dalami juga. Baik, tapi kalau dari kacamata Anda Pak, tapi kalau dari kacamata Anda Pak, apakah sebetulnya PPATK ini menemukan indikasi tindak pidana lainnya ya? Seperti artinya bukan hanya penipuan jual beli iPhone, tapi juga ada tindak pidana pencucian uang juga. Bagaimana Anda melihat Pak? Ya, jadi memang kalau hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik, tentu itu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Ya kan? Nah tindak pidana asalnya itu penyidik lah yang menentukan misalnya penyuapan lah, atau korupsi dan lain-lain. Tetapi PPATK menterasir uang dari hasil tindak pidana asalnya tadi yang kemudian diupayakan untuk dicuci ya, dengan cara menaburkan, menjemputkan uang hasil kejahatan yang ada. Seperti itu Mbak. Jadi memang hasil analisis PPATK itu tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uangnya. Baik, Pak Natsir lalu ada fakta lain ya Pak. Si kembar ini kan pernah menyetorkan langsung uang tunai senilai 500 juta rupiah yang juga terindikasi ya. Ini artinya sebagai upaya untuk bisa meminimalisir rekam jejak keduanya agar sulit terlacak. Sebetulnya kalau dari PPATK sendiri, apakah langkah-langkah yang selalu dilakukan oleh Rihana Rihani ini memang kan terlihat lincah begitu dan juga lihai. Tapi PPATK sendiri apakah memiliki kesulitan untuk terus mengusut aliran dana di kasus ini, Pak Natsir? Relatif enggak ada kesulitan ya, termasuk transaksi tunai yang dilakukan. Meskipun kalau mereka tunai itu hefonnya agak lebih berat ya. Jadi secara prinsip itu kita enggak mengalami kesulitan yang berarti. Seperti itu Mbak Sinta. Baik, lalu kalau untuk saat ini Pak, sebetulnya langkah-langkah apa saja yang artinya tengah dilakukan oleh PPATK untuk terus mendalami kasus yang dilakukan oleh Rihana Rihani? Apakah artinya selain daripada Rihana Rihani, akan ada kemungkinan pihak-pihak lain Pak yang terlibat dalam transaksi yang dilakukan oleh Rihana Rihani ini? Ya hasil analisis yang sudah kita lakukan tadi sudah dikoridinasikan dan sebagainya sudah disampaikan juga kepada penyidik. Tentu nanti penyidik ketika menemukan teman-teman baru dan meminta bantuan kita untuk menindak lanjutannya lebih lanjut, ya kita akan bantu terus Mbak. Baik, Pak tapi seiring dengan kejahatan yang dilakukan oleh Rihana Rihani, artinya ada faktor-faktor begitu ya, atau ada hal-hal apa saja yang mendorong PPATK untuk ikut menelusuri dana yang dimiliki oleh Rihana Rihani? Ya kita menelusuri aliran dana saja, seperti itu.